Halo semuanya, di video kali ini, cara kita screenshot tanpa menekan tombol di HP Redmi Biasanya kalau kita screenshot, kalau menggunakan tombol, kita bisa tekan tombol power dan tombol volume min Ataupun volume turun ya Jadi kalau kita tekan secara bersamaan dengan 2 volume ini, maka dia akan ter-screenshot ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ingin ribet ataupun tidak ingin tombol yang cepat rusak karena sering ditekan Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini Jadi kita scroll di bagian sini ya, kita swipe kayak gini Nah, di sini sudah ada yang namanya screenshot seperti ini Tetapi kalau misalnya dia tidak ada Kita bisa cari ke bagian sini ya, nah kayak gini tadi ya Ini kita geser, kita tekan ubah Nanti teman-teman cari saja di bagian sini Dikenakan sudah ada di sini, saya taruh jadi tidak perlu ya Jadi seperti itu untuk mencarinya Oke, sekarang kita tekan selesai Nah, sekarang kita akan tekan screenshot Nah, kita akan coba lihat ya Misalnya kita screenshot yang bagian ini saja Nah, seperti ini ya teman-teman ya Kita akan lihat untuk hasil screenshotnya Nah, jadi caranya seperti itu Untuk kita screenshot tanpa menekan tombol di HP Redmi ya teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya